Dan kembali pemirsa dalam IDX Bar Session Closing. Perencanaan keuangan adalah tentunya suatu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang mengalami pengelolaan keuangan secara terencana. Nah, di mana tujuan hidup yang biasanya ingin dicapai oleh sebagian besar orang antara lain adalah dapat berupa menikah, memiliki rumah sendiri, hingga memiliki kendaraan pribadi. Perencanaan keuangan menurut Financial Planning Standards Board Indonesia adalah suatu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana. Tujuan hidup yang ingin dicapai oleh seseorang tersebut antara lain dapat berupa menikah, memiliki rumah sendiri, memiliki kendaraan pribadi, menunaikan ibadah haji, kesiapan biaya, pendidikan anak, serta tersedianya dana pensiun di hari tua. Manfaat dari perencanaan keuangan bisa dirasakan dengan adanya arah dan arti keputusan finansial seseorang. Melalui pengelolaan keuangan, seseorang bisa mengerti bagaimana setiap keputusan keuangan yang dibuat berdampak ke area lain dari keseluruhan situasi keuangan dirinya. Perencanaan keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan keuangan di masa kini dan di masa depan. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, terdapat dukungan dari pemerintah yang secara tidak langsung dapat membantu masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satunya untuk membeli kendaraan pribadi dengan kebijakan pembebasan PPNBM. Lantas perencanaan keuangan seperti apa yang harus dilakukan agar bisa memanfaatkan kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah untuk dapat memenuhi dan kebutuhan pribadi, saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX First Session Closing. Ya pemirsa, untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai keinginan, langkah yang dapat dilakukan adalah tentunya dengan melakukan perencanaan keuangan yang tepat. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini bersama rekan saya, Mangi Fera Jong. Selamat siang, Mangi. Halo, selamat siang, Prisa. Terima kasih banyak untuk siang hari ini, Mangi. Kita akan lagi-lagi berbincang mengenai perencanaan keuangan yang tepat. Jadi bukan hanya merencanakan keuangan, tetapi juga harus tepat. Tapi sebelumnya saya dan pemirsa mungkin penasaran nih, kalau Mangi sendiri, kalaupun melakukan perencanaan keuangan di tahun ini, itu tujuannya apa? Apakah menikah mungkin, atau punya kendaraan pribadi yang baru, atau mungkin punya rumah? Kalau saya, Prisa, di tahun ini saya berkeinginan ingin membeli rumah pribadi, Prisa. Kalau Prisa sendiri bagaimana? Luar biasa, itu juga adalah impian terbesar dari saya, dan semoga pandemi segera berlalu bisa liburan lagi ya, Mangi ya. Tentunya, Prisa. Nah, kalau berbicara mengenai perencanaan keuangan yang tepat, ini kan ada insentif dari pemerintah yang teranyar gitu ya, relaksasi, PPN, BM. Ini apakah juga menurut Mangi sangat bisa membantu? Oke, baik, Prisa. Terima kasih. Dan pemirsa, di episode lalu kita juga sudah sempat membahas ya, terkait dengan langkah-langkah pemerintah untuk menopang perekonomian nasional, kemudian juga untuk mendorong daya beli masyarakat, dan juga membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong perekonomian nasional, kemudian menyelamatkan masyarakat dari keterpurukan ekonomi adalah dengan memberikan insentif ataupun stimulus. Kemudian insentif dan stimulus yang diberikan oleh pemerintah juga cukup banyak sekali, mulai dari bantuan sosial, kemudian bantuan langsung tunai, kemudian juga bantuan berupa sembako, subsidi listrik, sampai relaksasi pajak, di mana salah satunya ini termasuk relaksasi PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Nah, jika kita bicara terkait dengan relaksasi PPNBM, jadi ketika seseorang ini ingin membeli kendaraan pribadi baru, begitu ya Prisa, ini akan dibebankan beberapa pajak, antara lain ada PPNBM, dan PPNBM ini ternyata jumlahnya juga bervariasi ya, mulai dari 10% sampai dengan 20% tergantung jenis kendaraannya. Kemudian, ada yang namanya PPN nilainya itu sekitar 10%, kemudian pajak kendaraan bermotor, yang mana di dalamnya juga termasuk biaya dalam pembuatan STNK. Dan ternyata di tahun 2021 ini, pemerintah memberikan relaksasi PPNBM ya, untuk kendaraan bermotor baru, yang diberlakukan dan dibagi menjadi tiga tahap, di mana tahap pertama ini mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei, yang artinya ini pemerintah memberikan diskon PPNBM senilai 100%, alias jika konsumen ini ingin membeli kendaraan baru di bulan Maret sampai dengan Mei 2021, tidak perlu membayar PPNBM-nya. Kemudian, di tahap kedua ini pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2021, dan diskon yang diberikan oleh pemerintah ini sebesar 50% untuk PPNBM. Kemudian, di tahap ketiga, ini berlaku di bulan September sampai dengan Desember 2021, dan diskon PPNBM yang diberikan oleh pemerintah senilai 25%. Kemudian, kendaraan yang memang diberlakukan relaksasi PPNBM ini merupakan kendaraan yang CC-nya dibatasi sampai dengan 1.500. Tapi, ternyata baru-baru ini pemerintah juga baru mengeluarkan kebijakan bahwa di bulan April mendatang, relaksasi PPNBM ini juga akan berlaku pada mobil dengan CC di atas 1.500. Jadi, sebenarnya jika kita bisa melakukan perencanaan keuangan yang tepat dan baik, kita juga bisa memanfaatkan insentif seperti ini yang diberikan oleh pemerintah, tentunya untuk mencapai keinginan kita, salah satunya adalah dengan memiliki kendaraan baru, Prisa. Oke, digadang-gadang akan mulai berlaku pada April 2021 ini artinya sudah sangat dekat kurang dari sebulan lagi melalui peraturan Menteri Keuangan gitu ya. Nah, kalau tadi Mami sudah menyampaikan bahwa mobilnya itu adalah CC 1.500 ke atas. Nah, mungkin banyak pemirsa yang belum tahu nih, mobil-mobil tersebut misalnya mobil seperti apa sih Mami? Baik, untuk jenis mobil yang memang diberlakukan atau menerapkan relaksasi PPNBM ya, kita mulai dari mobil yang memang CC-nya dibatasi sampai dengan 1.500 terlebih dahulu nih, Prisa. Kita bisa saksikan bersama melalui layar televisi Anda, pemirsa contoh-contoh mobilnya, ini ada Toyota Yaris, kemudian Toyota Vios, ada Toyota Sienta, kemudian ada Toyota Avanza, Toyota Rush, kemudian ada Nissan Levina, Honda Brio RS, Honda Mobilio, kemudian ada Honda HR-V, kemudian ada juga Suzuki New R3, dan ada Daihatsu Xenia, kemudian ada Daihatsu Terios, dan juga ada Mitsubishi Xpander. Nah, kemudian untuk mobil yang memang CC-nya di atas 1.500 ya, artinya mulai berlaku pada April mendatang, salah satunya adalah Toyota Fortuner dan juga Honda CR-V nih, Prisa. Jadi, cukup banyak sekali ya, kurang lebih, sudah lebih lah ini, dari 20 mobil yang memang menerapkan relaksasi PPNBM, dimulai dari bulan ini ya, Maret 2021, sampai dengan di akhir tahun 2021 mendatang Prisa. Memang model-model yang disampaikan ini adalah model-model yang cukup populer di masyarakat gitu ya, dan banyak menjadi impian dari masyarakat. Nah, lantas dari gambaran dan contoh relaksasi PPNBM ini sendiri nantinya kira-kira seperti apa sih, Mangi? Baik, saya coba berikan gambaran ya, terhadap relaksasi PPNBM yang memang saat ini sedang diterapkan oleh pemerintah terkait dengan pembelian kendaraan bermotor baru. Kemudian kita bisa saksikan bersama, pemirsa melalui layar televisi Anda, kita ambil contoh dari harga mobil ya, dari merek Toyota, begitu yang harganya sekitar 257 juta rupiah. Dan pada jenis kendaraan ini ternyata PPNBM yang dikenakan oleh pemerintah sekitar 10%. Artinya, jika dalam keadaan normal, masyarakat atau konsumen tersebut ini harus membayar 257 juta rupiah, ditambah 10% PPNBM-nya, yaitu sekitar 26 juta rupiah ya. Tapi, jika masyarakat tersebut membeli kendaraan ini ya, dalam tahap pertama begitu, di bulan Maret sampai dengan Mei 2021, artinya tidak perlu membayar PPNBM-nya, alias digratiskan 100% yang tadi 26 juta rupiah itu. Jadi tinggal kita kurangkan saja nih, Prisa, 257 juta rupiah harga mobilnya, kemudian kita kurangkan PPNBM-nya sekitar 10% tadi ya, di angka 26 juta, maka hasil akhirnya ini bisa mendapatkan di harga sekitar 239 juta rupiah saja. Tapi, dengan catatan konsumen tersebut ini harus membeli di tahap pertama ya, yaitu bulan Maret sampai dengan Mei 2021, karena memang diskon PPNBM-nya ini masih 100%. Kemudian kita lihat lagi, pemirsa, untuk konsumen yang memang ingin membeli kendaraan bermotor baru di tahap kedua relaksasi PPNBM, yaitu pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2021, di mana pada waktu tersebut pemerintah memberikan diskon PPNBM-nya ini sekitar 50%. Jadi, masih kita ambil contoh dari harga mobil yang sama ya, yaitu sekitar 257 juta rupiah, kemudian PPNBM-nya ini sekitar 10%, artinya 26 juta rupiah. Tapi, karena membelinya di tahap kedua, 26 juta rupiah ini harus kita bagi dua lagi, yang artinya mendapatkan nilai sekitar 13 juta rupiah. Nah, barulah kita kurangkan nih dari harga mobilnya, 257 juta rupiah, dikurangkan sekitar 13 juta rupiah, maka harga mobil yang bisa didapatkan itu mencapai sekitar 244 juta rupiah, dengan catatan pembeliannya di tahap kedua, karena diskon PPNBM-nya mencapai 50%. Kemudian, jika konsumen tersebut membeli kendaraannya ini di tahap ketiga, artinya diskonnya hanya sekitar 25%, maka harga yang mobil ya, harga mobil yang bisa didapatkan, tadi kita ambil contoh harga mobil normalnya 257 juta, tapi membeli di tahap ketiga, yang diskonnya 25%, bisa membawa pulang harga mobil yaitu sekitar 251 juta rupiah. Tetapi, perlu diingat kembali bagi Prisa dan Pemirsa, ketika seseorang ini ingin membeli kendaraan baru, jadi tidak hanya harus membayar PPNBM, tapi masih ada pajak-pajak lainnya, seperti PPN tadi ya, kemudian pajak kendaraan bermotor baru. Jadi, jangan lupa dari nilai tersebut juga harus ditambahkan lagi dengan PPN, pembuatan STNK, dan juga pajak kendaraan bermotor lainnya, Prisa. Berarti yang di diskon ini berat-benar hanya PPNBM ya? PPM saja. Tapi, dari apa yang digambarkan oleh Mangi sangat menarik, apalagi kalau kita bisa melakukan pembelian mengganti mobil baru ini di tahap pertama ya, karena ini benar-benar 100% PPNBM-nya mendapat diskon. Nah, lantas apakah kalau dari segi penjualan mobil ini sendiri, ada kira-kira dampak yang akan signifikan, positif, mempengaruhi penjualan kendaraan? Baik, ternyata menurut data dari Kementerian Perindustrian, ketika pemerintah sudah mulai memperlakukan relaksasi PPNBM ini, terjadi peningkatan penjualan mobil sampai dengan 150%. Selain itu, ternyata menurut masyarakat saat ini, relaksasi PPNBM juga sangat menguntungkan, karena banyak masyarakat yang akhirnya bisa membeli kendaraan bermotor baru, karena memang pemerintah memperlakukan relaksasi PPNBM. Dan untuk lebih jelasnya, kita bisa saksikan tayangan berikut ini, pemirsa dan juga perisah. Diskon pajak PPNBM juga menguntungkan masyarakat sih, karena kan secara tidak langsung harga mobil ataupun kendaraan motor jadi lebih murah, sehingga masyarakat-masyarakat yang mungkin penghasilannya terpengaruh oleh pandemi, jadi akan bisa tersolong tertarik sih. Karena kan dengan harga yang murah, dengan kondisi pandemi yang sekarang, pendapatan yang berkurang mungkin dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membeli kendaraan. Menurut saya, dengan adanya diskon pajak mobil baru itu sangat menguntungkan masyarakat, karena masyarakat-masyarakat yang upahnya belum stabil dapat membeli aset baru dimilikinya untuk ke depannya nanti. Terus kalau untuk saya pribadi tertarik atau enggak untuk membeli mobil dari disuruh pemerintah, saya sih tertarik, cuman mungkin belum saya gunakan. Ya, ternyata menurut beberapa pernyataan dari masyarakat, memang menyampaikan bahwa dengan adanya relaksasi PPNBM ini, di satu sisi bisa menguntungkan masyarakat, karena akhirnya masyarakat ini bisa membeli kendaraan dengan harga yang lebih murah dibandingkan biasanya. Selain itu, ternyata PPNBM, relaksasi PPNBM juga menguntungkan para pelaku usaha, karena akhirnya produk-produk yang dimiliki ini bisa terjual di pasaran. Apalagi saat ini masyarakat juga sudah mulai beraktifitas ya secara normal, karena PPKM Mikro juga sudah mulai dikurangi begitu ya, artinya aturan-aturannya tidak terlalu ketat seperti PSBB. Dan masyarakat ini sebenarnya di sisi lain membutuhkan keamanan dalam beraktifitas. Salah satunya, masyarakat juga masih khawatir jika menggunakan kendaraan umum, yang akhirnya masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Jadi ini merupakan, bisa kita katakan ya, merupakan satu momen yang tepat bagi seseorang jika memang ingin memiliki kendaraan baru. Begitu karena banyak diskon dari pemerintah, tapi harus diingat perlu juga melakukan perencanaan keuangan yang tepat dalam memilih atau membeli kendaraan baru tersebut, meskipun tetap ada diskon dari pemerintah, Prisa. Baik, bagi yang sudah menanti-nantikan, ingin mengganti mobil baru, kapan lagi gitu ya, mendapatkan diskon yang signifikan dari insentif PPNBM ini sendiri. Nah, lebih jauh Mangi, bagaimana tips agar bisa memiliki kendaraan dengan memanfaatkan skema ini? Baik, jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah, kalian ini harus bisa mengukur kemampuan diri sendiri ketika ingin membeli suatu barang. Contohnya, dalam memiliki atau ingin membeli kendaraan ya, yang memang sedang dikenakan relaksasi PPNBM, kalian ini harus bisa mengukur kemampuan. Jangan merasa mampu misalnya membeli mobil dengan harga cash begitu ya, jika tidak mampu dengan harga cash mungkin bisa dilakukan skema cicilan. Apalagi saat ini, pemerintah juga sedang memperlakukan kebijakan atau stimulus begitu ya, yang namanya DP 0% dan berlaku juga terhadap kendaraan bermotor. Dan setelah hal tersebut begitu ya, kalian juga bisa menentukan nih, kira-kira mobil apa yang memang sesuai dengan budget kalian. Jangan tergiur dengan mobil yang memang dilihatnya bagus, tapi ternyata harganya mahal begitu. Dan di satu sisi, kita ini nantinya akan kesusahan dalam pembayaran cicilan mobil tersebut. Selain itu, perlu juga ya penting sekali bahkan ini dalam menentukan, jika kalian mengambil skema cicilan begitu ya, penting sekali kalian harus menentukan berapa lama tenor pembayaran atau tenor cicilan tersebut. Jadi jangan tergiur dengan tenor yang cukup cepat, karena biasanya cicilan atau nominalnya ini akan cukup tinggi. Jadi memang harus disesuaikan dengan kemampuan kita, kira-kira seperti itu. Karena jika kita memaksakan kehendak biasanya, apalagi dalam memiliki atau membeli kendaraan bermotor baru, ini dikhawatirkan akan terjadi yang namanya non-performing loan atau NPL. Nah, NPL ini di satu sisi merugikan konsumen sendiri, kemudian perbankan juga pihak leasing. Selain itu, kita perlu sekali untuk menyesuaikan ya, antara pendapatan, kebutuhan, kemudian tenor cicilan ya, jika kita ingin mengambil kedaraan dengan skema cicilan, dan juga nominal cicilannya seperti apa, ini penting sekali. Karena antara satu dengan hal lainnya ini memang sangat berhubungan sekali, Prisa. Kemudian jika memang konsumen tersebut atau masyarakat ini tidak mau menggunakan kebijakan DP 0%, artinya masyarakat tersebut juga bisa menabung dari pendapatan yang dimiliki sekitar 25% begitu ya, harus disisihkan untuk uangnya dikumpulkan, kemudian bisa membayar DP agar ke depannya cicilan mobilnya juga bisa lebih murah lagi, Prisa, seperti itu. Ya, baik. Mangi, nah lantas bagi para pekerja informal, kira-kira bagaimana ya Mangi ya? Karena kan kita tahu bahwa pendapatannya ini tidak tetap. Baik, bagi para pekerja informal memang tetap ada peluang begitu ya, untuk membeli suatu barang dan juga untuk menabung, meskipun kita tahu pendapatan yang didapatkan tidak tetap begitu ya di setiap bulannya. Dan seperti apa langkah atau cara yang bisa dilakukan bagi para pekerja informal, kita langsung saksikan pernyataan dari Baren Mohadin selaku financial planner dalam tayangan berikut ini. Ketika musim hujan tiba gitu ya, atau saya ulatkan di sini, ketika job banyak datang, ketika juga banyak penghasilan didapatkan, itu adalah musim penghujan. Nah, di mana ketika musim penghujan tersebut terjadi, di mana seseorang yang kerjanya ini part-time dan kemudian dapat banyak pekerjaan, ya. Dan Prisa, berdasarkan pernyataan yang memang disampaikan oleh Baren Mohadin, begitu ya selaku financial planner, bagi para pekerja informal ini penting sekali untuk mempunyai dua rekening ya, dan ketika sedang memiliki pendapatan yang cukup banyak, jangan lupa untuk disisihkan, jadi di suatu saat atau kedepannya jika tidak ada pendapatan, masih ada uang tabungan atau uang cadangan yang memang telah dikumpulkan di bulan-bulan atau waktu-waktu sebelumnya, Prisa. Baik, Bangi, ini kan kita tahu ya tanggal 25, biasanya banyak dari perusahaan-perusahaan swasta yang sudah gajian, kalau belum melakukan perencanaan keuangan secara tepat mungkin bisa dimulai hari ini ya, Bangi ya? Iya betul, Prisa, harus penting sekali melakukan perencanaan keuangan yang baik dan tepat, Prisa. Baik, terakhir, Mangi, tips perencanaan keuangan lainnya mungkin terkait memiliki, karena kita highlight PPNBM, nah, kendaraan pribadi. Baik, tips yang terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan adalah jangan lupa untuk berinvestasi, Prisa, karena saat ini saja sudah banyak sekali instrumen investasi, begitu ya mulai dari saham, kemudian emas, deposito, reksadana, obligasi, dan masih banyak lagi, karena memang penting sekali kita harus menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk diinvestasikan, karena ke depannya sebenarnya investasi inilah yang bisa menolong kita untuk memenuhi kebutuhan kita terutama di masa tua mendatang, Prisa. Baik, Rekan Mangi, terima kasih banyak untuk sharing informasinya, relaksasi PPNBM, pemirsa bisa menjadi momen untuk melakukan pembelian kendaraan pribadi, dan juga ini seiring dengan perencanaan keuangan tepat yang telah dilakukan, dan jangan lupa tetap harus berinvestasi. Mangi, selamat beraktifitas kembali, sehat selalu untuk Anda. Terima kasih, Prisa. Dan berlanjut dari tempat Anda, pemirsa, IDX Per Session Closing masih akan kembali sesaat lagi.